Intro Cross Zero rilis tahun 2007 dan Cross Zero 2 rilis tahun 2009 Cross Zero adalah film yang menceritakan tentang sekolah yang berisi para berendelan yang kerjaannya bertarung untuk merebutkan posisi teratas Filmnya benar-benar memiliki daya tarik dengan tokoh utamanya Takiya Genji yang tentunya menjadi idola di film tersebut Nah siapa saja karakter-karakter paling kuat di film Cross Zero Inilah daftar 21 urutan karakter terkuat yang ada di film Cross Zero menurut admin Oke langsung saja kita simak videonya Peringkat 21, 20, dan 19 ditempati oleh Drio Ebi Zuka Drio Ebi Zuka terdiri dari 3 pertarung terkenal waktu SMP Trio ini terdiri dari Makoto Sugihara atau Mako Toshihaki Honjo atau Bon Dan pemimpin fraksi tersebut adalah Hiromi Kirishima Drio Ebi Zuka adalah pemenang freshman terkuat di SMA Suzuran dan menguasai anak-anak kelas 1 Drio Ebi Zuka merupakan anak kelas dari Sun Izaki waktu masih SMP Di Suzuran, Sun Izaki lah satu-satunya senior yang paling dihormati Dan disegani oleh Drio Ebi Zuka ini Selanjutnya Selanjutnya Di posisi 18 dan 17 ada Mikami bersaudara Manabu dan Takeshi adalah menurut kelas 3 di SMA Suzuran Mereka juga mantan penguasa di kelas 3B Sebelum akhirnya mereka nekat menantang Seri Jawa Dan hasilnya mereka dikalahkan telat Setelah pertarungan itu Mereka menjadi pengikut Seri Jawa Dan masuk ke Seri Jawa Army Namun Saat fraksi Seri Jawa Army Dikalahkan fraksi GPS Mereka berpindah ke pihak Takiya Genji Dan masuk menjadi salah satu Petinggi anggota fraksi GPS Takeshi Mikami Ia pernah bertarung dengan Cuta Meskipun ia akhirnya kalah Namun ternyata Ia cukup kuat bertarung satu lawan satu Dengan Cuta Bahkan Cuta pun terluka parah saat itu Manabu Mikami Sama dengan Takeshi Manabu juga memiliki kepribadian yang gokil dan lucu Saat beneran melawan CBS Ia sanggup menyulitkan Magise Duel satu lawan satu Meskipun akhirnya kalah juga Posisi 16 Ada Sochi Tsutsumoto Sochi Tsutsumoto adalah anak kelas 2 di Suzuran Dan menjadi salah satu petinggi dari fraksi Seri Jawa Army Ia memiliki gaya bertarung yang unik Ia adalah seorang Suara turnamen judul Meskipun begitu Tapi kemampuannya Tidak terlalu bisa membantu Saat beneran melawan Hosen Ia dibuat tak berkutik Oleh Urusibara Rio Hingga dilarikan ke rumah sakit Karena lukanya yang sangat parah Ia juga sempat digalakan oleh Bando Dari The Front of Armament Posisi 15 Ada Rikiya Kumagiri Orang yang suka memakai Bindo ini Adalah salah satu Orang paling kuat Dan menjadi petinggi di SMA Hosen Ia adalah orang yang sangat menghormati Narumi Taiga Pemimpin tertinggi Hosen Terlihat Saat Mas Yogota Tiba-tiba datang Untuk menantang Narumi Tanpa berpikir panjang Ia pun langsung menghajarnya Kemudian Saat Tatsuya Bito Menghina Narumi Soal keraguannya mengalahkan Suzuran Rikiya tak segan-segan Ingin menghajar Tatsuya Meskipun dia adiknya Bito Makio sekalipun Sayangnya Saat penerok antara Hosen melawan Suzuran Rikiya dikalahkan Mikami bersaudara Posisi 14 Ada Chuta Tamura Chuta adalah mantan penguasa kelas 3E Dan menjadi salah satu petinggi dari fraksi GPS Kelas 3E Merupakan kelas yang pertama kali Dikalahkan Genji Saat mencari anak buah di Suzuran Pria bertubuh besar Dan tinggi ini adalah Pengikut pertama Genji Dan anggota paling setia terhadap Genji Sebagai petinggi GPS Sudah dipastikan Ia memiliki kemampuan pertarung yang cukup hebat Untuk mendampingi Genji Mengalahkan musuh-musuhnya Selanjutnya Ada Shibaya Mahayato Pria berambut pirang ini Merupakan petarung kuat Hosen Dan menjadi salah satu Tangan kanan Narumi Taiga Dengan ototnya yang kekar Sudah dipastikan Ia memiliki tenaga yang sangat hebat Saat penyerangan Hosen Ke anak-anak Suzuran Ia memiliki penyerangan pasukan Buta pembunuh Hosen Kepada Yuji Tokaji Ia pun berhasil mengalahkan Tokaji Dan membuat Babak pelur Beserta kerombolannya Namun sayang Saat pertempuran Hosen Melawan Suzuran tiba Tokaji berhasil Membalaskan dendam Dan mengalahkannya Posisi 12 Ada Hidetobando Hidetobando Adalah anak kelas 2 Di Suzuran Dan menjadi Salah satu pentingi Dari geng motor Berjaket hitam Tengkorak putih Atau The Front of Armament Bandu Sepertinya bersikap netral Hidup memihak Genji Maupun Seri Jawa Namun Gara-gara ulah Tokaji Nama mereka Sempat terjemat Karena itulah Saat pertarungan Penentuan antara Fraksi Genji Melawan fraksi Seri Jawa Ia akhirnya Memihak Kubu GPS Milik Genji Pria yang cukup tinggi ini Juga salah satu Petarung Pada Suzuran Terbukti Ia tidak kesulitan Mengalahkan salah satu Tangan kanan Seri Jawa Yaitu Shoji Suzumoto Ia peringkat 11 Sama Seri Jawa Dan Genji Yang keduanya Merupakan sahabat dekatnya Dia mengidap Penyakit aneurysme otak Gara-gara penyakit inilah Ia tidak bisa Membelah Seri Jawa Saat tundra Melawan Genji Beserta fraksinya Penyakit ini Masih mengganggunya Hingga Cross Zero 2 Namun Di pertempuran terakhir Melawan Hosen Tokio menunjukkan Kalau dia bukan hanya Menjadi pelengkap Dari praktis Seri Jawa Ia bisa menghadapi Dan menghajar Banyak siswa Hosen Yang menyerbunya Meski saat itu Ia sudah terkepung Menurut admin Kalau sejak awal Tokio tidak mencerita Penyakit ini Mungkin dia bisa Menjadi ancaman Yang lebih mengerikan Bagi musuh-musuh Seri Jawa Dan mendapatkan Posisi lebih baik Dari peringkat 11 ini Peringkat 10 Pakkesi Makise Makise Merupakan mantan Penguasa Kastiga C Dan salah satu Petinggi GPS Meskipun Berkali-kali Dikalahkan Seri Jawa Namun Dia tidak pantang menyerah Dan tidak mau Mengakui Seri Jawa Karena itulah Yang membuat Makise Mempunyai anak buah banyak Yang senantiasa Setia kepadanya Lalu Genji Berusaha Mereket Makise Dengan wanita Meskipun Rencananya gagal Akhirnya Makise Mau bergabung Dengan Genji Setelah melihat Kebaikan hati Genji Di balik wajah Menyeramkannya Makise Mempunyai sikap Yang lucu Dan sangat konyol Ia merupakan Satu-satunya Anak Suzuran Selain Takiya Genji Yang bertarung Satu-lawan satu Dengan Narumi Taiga Pumbin tertinggi S5 Houshan Pertarungannya Cukup sengit Walaupun akhirnya Ia dikalahkan oleh Pumbin Houshan Tersebut Berkat 9 Yuji Tokaji Tokaji Adalah anak Kelas 3A Di SMA Suzuran Dan salah satu Bertinggi Dari fraksi Seri Jawa Army Ia dijuliki Sebagai otak Dari Seri Jawa Sering memerintah Tanpa sepengetahuan Seri Jawa Dan merekrut Anggota-anggota Untuk membuat Fraksi Seri Jawa Army Semakin kuat Ia memiliki rival Yaitu Ijaki Sun Karena Ijaki Masuk menjadi Anggota GPS Tokaji Merasa marah Dan cemas Jika fraksi GPS Jika fraksi GPS Menjadi sangat kuat Karena kehadirannya Ia pun bermain kotor Untuk menjebak Izaki seorang diri Dan memerintahkan Pasukannya Untuk menghabisinya Akhirnya Pertempuran fraksi GPS Dan Seri Jawa Army Ijaki pun tiba Tokaji masih merasa marah Dan menantang Ijaki Namun Ijaki Menunjukkan kemampuannya Ijaki pun berhasil Membalaskan dendam Dan mengalahkan Tokaji Setelah pertempuran itu Hubungannya dengan Ijaki pun Semakin akrab Bahkan mereka saling membantu Saat bentrok Melawan sekolah Hosen Selanjutnya Posisi delapan Ada Matoba Matoba Adalah anak kelas 3 Pria berwajah menyeramkan Dan bergigi emas ini Juga dikenal Sebagai wakil pemimpin Tertinggi di Hosen Dialah yang memutuskan Benjatan senjata Antara susuran Dengan Hosen Saat perjajian damai Dilanggar oleh Takiya Genji Sebagai seorang wakil pemimpin Ia memiliki Kuatannya luar biasa Bahkan ia mampu Memukul Takiya Genji Saat bentrok Di sekolah Hosen Namun Saat ingin menghentikan Genji Ia dihadang oleh Izaki Ia pun akhirnya Dikalahkan oleh Izaki Dengan pukulan andalanya Lalu di peringkat tujuh Ada Izaki Sun Izaki Adalah mantan penguasa K3D Dan sebagai Pengikut Takiya Genji Yang paling kuat Di susuran Ia memiliki rival Yaitu Tokaji Sebelum bergabung Dengan Genji Izaki Seseorang yang terlihat licik Seperti Tokaji Ia bersama pasukannya Tiba-tiba Mengraya Genji Yang sedang sendiri Karena kegigihan Genji Yang selalu bangkit Dan tidak menyerah Sampai titik daerah penghabisan Izaki pun Sangat kagum Kepada Genji Akhirnya Dia menawarkan diri Untuk bergabung Dengan Genji Di saat itu Pria berambut perang Ini sangat kuat Bahkan ia mampu Mengimbangi Pertarung satu lawan satu Dengan monster Dari susuran Yaitu Tamau Seri Jawa Meskipun akhirnya Ia pun kalah Ia memiliki julikan Yaitu Golden Wall Atau Serigala Emas Beberapa orang Pad Pernah di kalahkannya Seperti Tokaji Saat bentrok Melawan Seri Jawa Army Lalu mengalahkan Matoba Wakil pimpin tertinggi Gauzan yang sangat kuat Berikat ke enam Ada Bito Tatsuya Bito Tatsuya Adalah anak kelas satu Di SMA Hosen Ia merupakan Adik kandung Dari Bito Makyo Ketua Hosen Dua tahun lalu Yang terkenal sangat kuat Meski tidak begitu Ditonjulkan Kemampuan bertarungnya Namun sepertinya Ia memiliki teknik Dendangan yang mematikan Terlihat Saat ia menghentikan Wasio Gota Di atap sekolah Mengingat Ia adalah hatinya Bito Makyo Sudah dipastikan Tatsuya juga bukan Orang sembarangan Seandainya Tatsuya mendapatkan Peran yang lebih banyak Di film tersebut Mungkin Admin akan memberikan Peringkat yang lebih baik Dari itu Peringkat kelima Peringkat kelima Ditempati oleh Urusibara Ryo Dari Hosen Ryo Adalah orang terkuat Nomor dua Di Hosen Setelah Narumi Taiga Ia adalah petarung Yang menggunakan Teknik karate Pria pendiam Dan berambut Gondrong ini Merupakan Tokoh aneh Yang mengerikan Ia selalu Menggunakan Payung kemana-mana Meskipun Bukan sedang hujan Ataupun panas Ryo Merupakan orang Kepercayaan Narumi Ia sangat setia Dan patuh Dengan Narumi Ia selalu Menghajar musuh-musuhnya Dengan brutal Bahkan ia merasakan Kesenangan Seperti pesi kepat gila Yang tidak bisa Mengendalikan dirinya Korban kebutalannya Yang kita lihat Adalah anak sejuran Yaitu Tsutsumoto Ia juga sempat Membuat seorang Tamau seri jawa Babak belur Tak berdaya Namun seri jawa Menunjukkan Kemampuannya Sebenarnya Bahkan Ryo pun Sampai kagetin Ketakutan Akhirnya Ia pun Dikalahkan Sari jawa Peringat keempat Diduduki oleh Narumi Taiga Sang pimpin Tertinggi Hosen Inilah Pria yang menguasai Hosen Pria yang ingin Menghancurkan Susuran Dan membalaskan Dendam Atas kematian Pitomakyo Ketua Hosen Dua tahun lalu Waktu perang Melawan Susuran Terdahulu Yang mengakibatkan Tewasnya Pitomakyo Dia adalah Salah satu Yang ikut melihat Kejadian Kawai Shinoburu Ketua Susuran Terdahulu Membunuh Pitomakyo Dengan pisau Waktu itu Narumi duduk Di K1 Sama halnya Dengan seri jawa Juga Yang masih menjadi Anak K1 Di saat Pertempuran tersebut Sepertinya Mereka berdua Memiliki Kuatan pertarung Yang sepadan Narumi Namun Saat pertempuran Penal melawan Genji Di atap sekolah Meskipun Ia sudah berjuang Sampai akhir Narumi Dapat dikalahkan Oleh Genji Yang menandakan Kemenangan Sejuran Atas Hosen Ambisinya pun Gagal Untuk membalaskan Dendamnya Posisi ketiga Ditempati Tamau Seri Jawa Tamau Seri Jawa Adalah seorang Mulit kelas 3A Dialah Ketua dari Fraksi Seri Jawa Army Salah satu Orang Paling ditakuti Di sujuran Yang juga Orang yang sangat Terkenal Di luar sekolah Bahkan Ketua sekolah Hosen pun Mengakuinya Seri Jawa Dijuduki Sebagai King of Beast Karena kekuatannya Seperti Monster Meskipun Sangat ditakuti Orang-orang Seri Jawa Memiliki Perawakan Yang lucu Sering bertingkah Konyol Namun Sangat menghargai Persahabatan Ialah Kandidat utama Yang akan Menguasai Sejuran Sebelum adanya Takya Genji Genji Adalah satu-satunya Orang yang pernah Mengalahkannya Dari segi Kekuatan Mungkin mereka Hampir setara Banyak orang-orang Kuat Yang pernah Dikalahkannya Seperti Mikami Bersaudara Makise Dan Izaki Saat Bertarung Melawan Hosen Ia pun Berhasil Mengalahkan Bertarung Paling brutal Dari Hosen Yaitu Yaitu Urshibara Ryo Peringkat Kedua Ada Takya Genji Takya Genji Adalah Menurut Pindahan Baru Plastika Di Suzuran Genji Masuk Kaisama Suzuran Karena Keinginan Ayahnya Yaitu Untuk Menguasai Sekolah Tersebut Agar Kelak Genji Bisa Menggantikan Posisi Ayahnya Sebagai Ketua Jakuzia Ia sangat berbekat Dalam pertarungan Jalanan Ia mampu Membuat Orang-orang Kuat Di Suzuran Mengakuinya Dan menjadi Pengikut Setianya Ia Akhirnya Membentuk Fraksi GPS Dengan Bantuan Cuta Makise Dan Izaki Kemudian Menyatakan Perang Dengan Fraksi Seri Jawa Army Yang Merupakan Fraksi Paling Besar Dan Paling Kuat Di Suzuran Saat Itu Pertarungan Antara Dua Fraksi Tersebut Sangat Sengit Hingga Menyisakan Dua orang Saja Yaitu Genji Dan Seri Jawa Setelah Mengalahkan Seri Jawa Genji Akhirnya Menjadi Penguasa Di SMA Suzuran Setelah Itu Genji Mengalihkan Fokusnya Untuk Mengalahkan Rendaman Seseorang Yang Selalu Menyendiri Dan Belum Pernah Dikalahkan Di Suzuran Agar Ia Bisa Menyatukan Semua Murid Di Suzuran Sekaligus Menjadi Pemimpin Tertigi Suzuran Sepenuhnya Pada Semester Keduanya Di Suzuran Ia Melakukan Tindakan Fatal Yang Membuat Rusaknya Perjanjian Damai Antara Suzuran Dengan Housen Yang Sudah Berlangsung Dua Tahun Mau Tidak Mau Sebagai Seseorang Yang Bertanggung Jawab Atas Kasus Ini Sekaligus Seseorang Yang Menjadi Ketua Sekolah Suzuran Ia Akhirnya Mendatangi Langsung Ke Sekolah Housen Untuk Menyatakan Perang Dengan Pemimpin Tertinggi Housen Yaitu Narumi Taiga Keesokan Harinya Saat Pertempuran Berlangsung Di Sekolah Housen Narumi Menunggu Genji Di Atap Sekolah Untuk Menantang Bertarung Satu Laman Satu Pertempuran Antara Kedua Sekolah Sangat Sengit Para Menurut Suzuran Yang Dulunya Saling Bermusuhan Sekarang Saling Berhenti Membantu Mengantarkan Takia Genji Hingga Mencapai Lantai Paling Atas Setelah Genji Mencapai Atap Sekolah Yang Sudah Ditunggu Narumi Yang Sangat Berambisi Mengalahkan Genji Untuk Membalaskan Dendam Meskipun Narumi Sudah Berusaha Keras Namun Genji Berhasil Mengalahkannya Dan Menunjukkan Kalau Dia Lebih Kuat Dari Pemimpin Housen Tersebut Pertarungan Antara Keduanya Disaksikan Oleh Sarizawa Dan Bito Tatsuya Narumi Pun Gagal Membalaskan Dendam Kakak Bito Tatsuya Yaitu Bito Magio Di Akhir Cerita Genji Adalah Seseorang Yang Menjadi Ketua Sejuruhan Namun Belum Bisa Menyatukan Sepenuh Karena Belum Berhasil Mengalahkan Monster Terkekuat Sejuruhan Peringkat Pertama Bito Magio Bito Magio Adalah Penguasa Housen Dua Tahun Lalu Ia Adalah Orang Yang Suka Menyendiri Dan Tidak Menyukai Perkelahian Yang Melibatkan Banyak Orang Banyak Siswa Housen Yang Mengaguminya Dan Mengakui Kekuatan Bito Magio Sangat Besar Saat Pramawan Sekelas Sujuran Dua Tahun Lalu Ia Seseorang Yang Sulit Untuk Dihentikan Ia Berhasil Mengalahkan Banyak Siswa Sujuran Yang Sebagian Besar Menggunakan Senjata Ketua Sujuran Saat Itu Kawa Ishi Mulai Merasa Cemas Melihat Kekuatan Bito Magio Yang Mungkin Saja Akan Mengakibatkan Kekalahan Sujuran Dengan Housen Setelah Berpikir Tak Ada Cara Lain Untuk Menghentikan Bito Magio Kawashi Pun Menggunakan Cara Kotor Dengan Menusup Perut Bito Menggunakan Pisau Yang Membuatnya Meninggal Saat Perang Tersebut Yah Inilah Yang Menduduki Posisi Zero Megumi Yashida Atau Bisa Dikenal Dengan Sebutan Rindiaman Adalah Seorang Murid Kelas Dua Di SMA Sujuran Seseorang Yang Sangat Misterius Dan Ditakuti Oleh Anak Sujuran Ia Lebih Memilih Menyendiri Dan Tidak Bergabung Dengan Fraksi Lainnya Semasa Disukas Sujuran Rindiaman Belum Merasakan Kekalahan Meski Begitu Ia Tidak Memiliki Keinginan Untuk Menguasai Dan Menyatukan Sujuran Ia Mendapatkan Reputasi Sebagai Orang Terkuat Dalam Sejara Sujuran Sebagai Monster Berkekuatan Menyeramkan Gossip Yang Beredar Ia Mengalahkan 100 Murid Sujuran Sendirian Kekuatannya Membuat Dirinya Tidak Hanya Ditakuti Oleh Seniornya Namun Juga Para Seniornya Hanya Sedikit Yang Berani Menantang Rindiaman Bertarung Satu Lawan Satu Yang Berani Menantangnya Bertarung Lebih Dari Satu Kali Hanyalah Takya Genji Gara Gara Orang Inilah Takya Genji Gagal Untuk Menyatukan Sujuran Karena Selalu Kalah Melawan Ridiaman Satu Lawan Satu Sampai Di Akhir Film Sekian video Pembahasan Dari Admin Jika Ada Yang In Menambahkan Tulis Di Kolom Komentar Sampai Jumpa Di Video Admin Selanjutnya Sampai Sampai